Nah, yang pertama yang harus disiapkan adalah Akun Google kita harus sudah aktif Kedua adalah materi Yang akan kita sampaikan juga harus terbuka Misalnya, PowerPoint gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Bertemu saya lagi Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perekaman Atau membuat video pembelajaran dengan menggunakan fitur dari Google Chrome gitu ya Namanya adalah screencast Nah, yang pertama yang harus disiapkan adalah Akun Google kita harus sudah aktif Kedua adalah materi Yang akan kita sampaikan juga harus terbuka Misalnya, PowerPoint gitu ya Nah, dua itu Yang ketiga pasti kita sudah punya Google Chrome Nah, karena disini belum terbuka Kita buka dulu Google Chrome-nya Silahkan lihat di bocok kanan atas ada titik tiga Kita klik Nah, ada pilihan seperti ini Silahkan pilih More Tools Kemudian, Extension kita klik Nah, ada tampilan seperti ini Kita cari garis tiga di pojok kiri atas Nah, ini ada main menu Kita klik Kemudian, kita klik open Chrome Web Store Seperti ini ya Nah, lalu Lalu, geser ke bawah Eh, geser ke atas atau ke bawah Pokoknya, kita cari Yang namanya Screencastify Yang warnanya pitch Di apakan ini Kita klik saja Nah, kemudian klik Add to Chrome Dan Add extension Nah, tunggu sebentar Berarti kalau ada tanda seperti ini Ini adalah proses pendownloadan aplikasi tadi ya Screencast tadi ya Tunggu sampai selesai dan hilang Nah, ini sudah hilang Berarti dia dalam proses pengaplikasi Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini Berarti dia sudah bisa digunakan Lalu, apa yang harus dilakukan lagi Klik di sini Nah, klik screencastify-nya Ada tanda ini ya Nah, tunggu sebentar Kita harus sign in With Google With akun kita Nah Loading ya Next Kita next saja Allow Nah, berarti ini sudah sukses ya Lalu Kita buka Kita sudah bisa melakukan Perekaman Dan membuat video pembelajaran Kita coba buka dari Google dulu ya Nah, kita klik di sini Kita cari ini Kemudian di klik Nah, akan muncul seperti ini Kita pilih Misalnya webcam kita Mau kita aktifkan Berarti tinggal klik Kalau warnanya sudah Pink seperti ini Pitch ya Berarti dia aktif Kalau abu-abu Berarti tidak aktif Nah, di sini sudah ada mikroponya Kita klik aktifkan saja Kemudian klik record natürlich Bersama Tunggu sebaya Tunggu� 데 Bersama Bere Tunggu sebaya Tungg Tunggu seb card Tunggu sebaya Tunggu sebaya Kalau abu-abu Duk Tunggu Joel Jaman Keras Tunggu sebaya Nah, kenapa tadi kita tidak bisa melakukan recording? Seharusnya kita bisa melakukan recording melalui ini ya Jadi di klik seperti ini, kita sudah muncul di sini Nah, kenapa tadi kita tidak bisa melakukan recording? Seharusnya kita bisa melakukan recording melalui ini ya Jadi di klik seperti ini, kita sudah muncul di sini kemudian disini ada tampilan layar kita yang akan kita jelaskan kenapa kita tidak bisa melakukannya tadi, karena saya sedang mengaktifkan OBS, jadi dua webcam dua aplikasi tidak bisa bekerja secara bersama-sama jadi begitu, yang pasti kita melakukan langkah-langkahnya tadi kita harus apa namanya menginstal dulu aplikasi screencastnya ke dalam google kita, jadi langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi kalau nanti dia sudah muncul nah seperti ini berarti kita sudah bisa memulai untuk melakukan perekaman atau membuat video pembelajaran kita gitu ya, mudah sekali jadi kita tidak perlu menyiapkan aplikasi yang lain, jadi kita cukup memanfaatkan fitur dari google chrome semoga bermanfaat oke, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan